Sementara itu, hari ini Partai Nasdem mengadakan acara konsolidasi partai di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Acara ini pun dihadiri oleh Ketua Partai Nasdem, Surya Palo. Untuk mengetahui jalannya acara selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Eva Wondo. Eva, bagaimanakah jalannya acara konsolidasi Partai Nasdem di sana? Ya, Zylvia, acara konsolidasi Partai Nasdem di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara telah selesai dikelar. Tadi acara konsolidasi dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo. Jejaran funksionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem, Sulawesi Utara, dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo, Partai Nasdem. Ada sekitar 10 ribu kadar dan juga simpatisan Partai Nasdem yang hadir dalam acara ini. Mereka berasal dari 15 kecamatan sekabupaten Bolaang Mongondo. Meski tadi sempat turun hujan dan hingga petang hari ini masih turun hujan, namun antusiasme masyarakat atau simpatisan dan juga kadar Partai Nasdem ini tetap bersemangat, menyimak pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo. Dalam pidato politiknya, Surya Palo memberikan arahan kepada seluruh kadar dan simpatisan Partai Nasdem untuk berlaku jujur dan kerja keras. Kita simak bersama pidato politik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo. Agar bisa menjadi bangsa yang ikut bertanggung jawab terhadap perdamaian dunia yang abadi. Tiada jawaban lain, kecuali kita harus memulainya dengan tekat dan semangat bahwasannya kita harus jujur pada diri kita sendiri. Semua kita milikin, yang belum kita milikin adalah kejujuran pada diri kita sendiri hari ini. Kita terlalu sering mempermainkan akal sehat kita. Kita terlalu sering mempermainkan lidah yang tak bertulang. Lain di bibir, lain di hati. Inilah penyakit bangsa ini hari ini. Semua mau menjadi pemimpin, tapi tidak memberikan keteladanannya sebagai pemimpin yang sejati. Ini masalah kita. Kita senang hanya melihat dari apa yang ada dari luar. Kalau dia seakan-akan berpakaian yang memang pantas, patut, kita katakan orang ini memang hebat. Tapi kita tidak pernah melihat sesungguhnya apa yang ada di dalam hatinya. Maka saya mengharapkan kepada kader-kader partai Nasdem khususnya, gerakan perubahan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai berubah. Kalau mau menjadi orang yang lebih hebat, jawaban pertama, kita harus mulai dengan diri kita untuk bekerja keras. Sebelum menuju ke Kabupaten Bola Amungondo, sebelumnya Surya Paloh ini melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Zylvia. Eva, dalam acara sebelumnya di Minahasa, adakah pesan penting yang disampaikan Surya Paloh dalam kunjungan kerjanya? Ya, Zylvia, ada pesan penting yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat melaksanakan kunjungan kerja di Minahasa, tepatnya ini saat menjadi juru kampanye. Kampanye terbatas untuk pasangan calon Bupati Minahasa nomor urus 1, Ivan Sarundayang, dan juga Great Runtuh. Surya Paloh ini mengingatkan kepada calon yang diusung oleh Partai Nasdem untuk terus mengembangkan diri, kemudian belajar dari kesalahan, dan satu pesan penting yang disampaikan oleh Surya Paloh ini ya seluruh pihak harus berhati-hati dalam memberikan statement atau pernyataan. Kita simak bersama pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Kita semuanya salah, sama dengan bangsa ini. Kehidupan, pikiran-pikiran yang hailir mudik, kita sendiri ikut menjadi bingung dengan sendirinya. Semua merasa dirinya yang paling benar. Bahkan ada pemimpin yang menyatakan Indonesia akan bubar salah-salah tahun 2030. Kita pun terkejut. Wih, sudah dekat Indonesia mau bubar. Apa yang terjadi? Gak ada angin, tidak ada hujan, kelambu goyang-goyang. Jadi hati-hati juga di dalam memberikan statement. Hati-hati. Bolehlah ada keinginan, bisa saja niat baik. Tapi ketika itu diucapkan secara salah, niat baik ditangkap menjadi tidak baik. Rencananya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh masih akan melanjutkan kunjungan kerjanya. Rencananya besok akan menuju Bitung, Sulawesi Utara. Zylvia, kembali ke Anda. Eva Wodo, pelaporkan langsung dari Bola Ang Mungondo.